Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dulur-dulur di channel Cangarit Oke di video kali ini kita akan mereview setok sapi kurban ya dulur-dulur tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan tombol notifikasinya agar dulur-dulur semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami kalau sudah subscribe Mari kita lanjut ya ini dia dulu dulu sekarang kita sudah berada di kandangnya mas kancil dan mas cemplik ya dulu yang mana rencananya Insyaallah tahun depan kita akan berdiri sendiri kita akan melayani jual beli hewan kurban ya dulur-dulur dan ini dia eh kurang lebih belum lama ini kita rawat ya mas kancil dan mas cemplik ini kita kasih obat cacing terus itu kita kasih vitamin dan ini sekarang kita sudah sudah di depan kandangnya di dalamnya kita lihat mas kancil dan mas cemplik makannya rakus ya dulur-dulur karena mungkin pengaruh dari obat cacingnya tadi dan vitaminnya karena cacing-cacingnya sudah dibunuh di dalam itu jadinya membuat mas kancil dan mas cemplik makannya jadi rakus ya dulur-dulur bisa bisa disaksikan di layar YouTube sedul-dulur semua makanya kotok banget padahal badannya kecil tapi makannya kotor banget tuh dia masuk cemplik ngadul-ngadul rumput aritan dan mas kancil juga enggak kalah ya kalah ya dulur-dulur oke ini dia hasil dari perawatan kita setelah kita cacingi terus kita beri vitamin jadinya seperti ini dulur-dulur jadi harus racin-racin ngarit biar sapinya cepat besar karena sekarang makannya sudah rakus ya dulur-dulur tapi ya Insyaallah ya dulur-dulur sapi yang ada di kandang alam fami Insyaallah kualitasnya terjaga dari segi fisik non fisiknya Insyaallah kami jaga dengan sepenuh hati fisiknya kita obati apa yang luka apa yang kurang baik kita obati seperti cacingan ataupun matanya rembesen kita obati ya dulur-dulur dan untuk non fisiknya ya kita tarik juga induan itu kan pulang ke dalam kandang supaya sapi-sapi ini ada temennya dan untuk mak khusus pas cemplik ini diikat ya dulur-dulur ya untuk mas cemplik ini kita ikat 24 jam dan khusus untuk mas kancil mas kancil ini kita lepaskan 24 jam ya dulur-dulur jadi suka-suka mas kancil mau pergi kemana mau main dengan siapa biasanya kalau sapi rombongan pulang dari ladang tuh nantikan mereka pulang lagi ke ladang ya dulur-dulur jadi mas kancil ini ikut bayangnya pagi apa berangkat tekan nanti siang sudah ada lagi di rumah tapi kadang-kadang mas kancil juga ngehel ya dulur-dulur dia nggak pulang ke kandang malah sembunyi di semak-semak di belakang rumah tetangga itu kerjaannya mas kancil dulu-dulur tapi kalau Mas cemplik ya standby di bebekarangan lalu di kandang karena diikat ya dulur kalau nggak diikat mas cemplik ini juga kurang lebih sama dulur-dulur main jauh-jauh cari induan sapi ya karena sapi kandang ini terang rawannya itu sering ingin ngawin-ngawin kan jadinya dia main nggak tentu arah nggak inget pulang tapi sekarang sudah di dalam kandang ya kalau jauh lebih baik lagi dan kami persiapkan dengan sebaik-baiknya barang yang ada di alamfam ini kita jaga kualitasnya dan segi harga nanti kita tentukan di hari hanya melihat dengan kondisi pasar dan sapinya sendiri ya gitu dulu selamat menikmati selamat menikmati